rezeki selalu diartikan orang duit kalau tidak ada duit, tidak ada rezeki padahal punya kawan yang baik, rezeki punya istri soliha, rezeki punya sahabat yang mengingatkan tentang sholat, rezeki punya kawan yang mengingatkan pengajian, rezeki bro, nanti malam kau datang pengajian ada duta besar Palestina, ada Ustaz Somad ada Pak PJ, ada Pak PJ Bupati ayah insyaallah kita datang itu adalah rezeki kalau kau punya kawan menyelamatkan puasamu menyelamatkan sholatmu itulah rezeki yang paling hebat karena rezeki uang akan habis tapi rezeki kawan yang soleh bersama di Bangka Belitung bersama di surga Jannatul Firdaus amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya berada di Asrama Ma'ad Az-Zahra 4 lantai, 36 kamar ada tak ada kita Asrama ini tetap jadi anak-anak tetap menghapal Quran di sini tetap jadi orang tetap menjadikan amal jariah mengalir kita hanya sekedar menumpang tuah mengambil berkah mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767-7777-227 atas nama pendidikan Hajjah Rohana almarhumah emak saya nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026 berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak Raja menangkap balam Balam jatuh di sambar petir dari bunyi sambutan salam memang THR belum cair apa kabar Bapak Ibu semua sehat Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Memang cantik si kain katun Kantun bersulam pucuk rebung Saya tidak lagi berpantun Sudah dihabiskan PJ Gubernur Bangka Belitung Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Gubernur Provinsi Bangka Belitung Beserta Kepala Dinas Pelabadan Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala Yang sama kita hormati Bapak Gubernur Bangka Belitung Periode 2017-2022 Beserta Ibu Ketua Manitia Ketua Ikatan Persatuan Haji Indonesia Honorable Mr. Ambassador of Palestine Mr. Dr. Zuhair Our country and our people support freedom of Palestine With our soul Our life Semuanya lah Everything It's nice to meet you tonight We all pray to our God Allah subhanahu wa ta'ala And our Prophet Muhammad SAW Please we open him Allah subhanahu wa ta'ala Help us and bless us Bapak-bapak ibu-ibu Hadirin hadirat Muslimin muslimat Solihin solihat Soimin soimat Yang belum kahwin dan belum sunat Semua yang berhadir ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Amin Tema kita Tidak pakai tema Berkah Ramadan Berkah Itu diambil Dari bahasa Arab Sudah jadi bahasa Indonesia semuanya Betul Apanya yang betul Bahwa berkah sudah jadi bahasa Indonesia Mudah-mudahan rezekinya berkah Mudah-mudahan anaknya berkah Mudah-mudahan keluarganya berkah Karena sudah jadi bahasa Indonesia Akhirnya banyak orang tua yang tak bisa menjawab Waktu ditanya anak-anaknya Mama-mama Ya Katanya rezeki kita berkah Ya Apa arti berkah Pokoknya dari dulu sudah berkah Ayah-ayah Ya Katanya Semoga umur kita berkah Ya Apa arti berkah Jangan banyak tanya Banyak nanya itu Yahudi Bani Israel Ada bulan yang berkah Nabi Muhammad SAW mengatakan Sudah datang kepada kamu Bulan yang penuh dengan keberkahan Bulan itu adalah bulan Ramadhan Ada bangunan yang berkah Allah mengatakannya dalam Al-Quran Bangunan yang pertama Yang penuh dengan keberkahan Itulah bangunan namanya Baytullah Kalau saya bertanya Jamaah tak usah risau Tak usah stres Tak usah susah hati Karena kalau saya nanya Itu saya jawab sendiri Ada negeri yang penuh dengan keberkahan Allah menyebutnya dalam Al-Quran Subhanal ladhi asra bi'abadihi layla Minal masjidil harami ilal masjidil aqasal Ladi barakna hawlah Kami memberkahinya Itulah dia Palestina Ketika sedang menikah Kita naik ke atas pelaminan Mengucapkan berkah Untuk kedua mempelai Barakallah Wa baraka alaikum Wa jama'abainakuma Fi khair Waktu anaknya lahir Kita datang Doanya juga Minta Supaya anaknya berkah Barakallah Laka fil mauhum Wa syakartal wahid Wa ruzikta berrahu Wa balagwa asyuddahu Kalau hafal Kalau tak hafal Gerak-gerakkan aja mulut Makan Kita juga Minta makanan itu Supaya berkah Allahumma Laka suntu Allahumma Barik lana Fima razaqtana Wa qina azabanna Orang yang umurnya bertambah Kita juga Minta umurnya berkah Barakallahulaka Fi umri Mabaruk Alfa Mabaruk Alaika Mabaruk Mabaruk artinya Diberkahi umurmu Dan kita malam ini Semua yang memberikan Sambutan ke atas ini Semuanya mendoakan Berkah 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 Betul? Bapak PJ Gubernur Mengucapkan berkah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Bapak Barokatuh Barokah artinya Ziyadatul Fair Kebaikannya Bertambah Itu arti barokah Itu arti barokah Kalau ada yang nanya Apa arti barokah? Barokah artinya Kebaikan yang Bertambah Tambah Arti barokah Kebaikan yang Bertambah Tambah Maksudnya begini Malam ini Ada anak muda Umurnya 20 tahun Tapi ada juga Yang malam ini Di rumah Umurnya 20 tahun Yang datang Kesini Umurnya 20 tahun Yang di rumah Dengan yang disini Sama tak umurnya? Sama Tapi yang datang Kesini Kebaikannya Bertambah Tambah Berarti yang datang Kesini Umurnya Bukan bertambah Berkah Memang kalau belum cair THR ini Susah fokus Ada botol Isinya 600 ml Yang di depan Pak PJ Gubernur 600 ml Yang di depan saya 600 ml Sama tak isinya? Sama Tapi Beda Yang di depan Pak Gubernur PJ Gubernur Isinya Madu Misal Yang di depan saya Air putih Maka lebih mahal Mana? Yang madu Lebih mahal Ada lagi Yang lebih mahal Berisi air Zamzam Oh Lebih mahal Madu lah Pak Ustadz Air Zamzam lebih mahal Kenapa? Ongkos Berangkat Dan pulang Jadi Botolnya Boleh sama Kandungannya Sama-sama 600 ml Tapi Keberkahannya Lebih Begitu juga Dengan yang hadir Malam ini Malam ini Dia melangkah Dari rumah Ke tanah lapang Berkah Mendapatkan doa Dari Pak PJ Gubernur Berkah Mendapatkan doa Dari Duta Besar Palestina Berkah Menyambung tali Silaturahim Berkah Begitu juga Dengan hidup Ada orang yang Umurnya panjang Tapi tak ada berkah Ada yang pendek Belum tentu juga berkah Ada orang Umurnya 17 tahun Masuk pondok Baca kitab Hapal Quran Bakti pada orang tua Selamat dari narkoba Ada orang yang umur 70 tahun Rumah Cafe Rumah Diskotek Rumah Sakau Mabuk Mati Maka yang kita inginkan Dalam hidup ini Adalah Berkah Mudah-mudahan Malam ini Kita mendapatkan Keberkahan Keberkahan Saya 10 hari Sebelum datang Ke Bangka Belitung Sudah dimintakan Oleh Ustadz Kemas Ali Yang membawa Saya kemari Ustadz Tolong Buatkan Video Ajakan Ajakan Apa Ustadz Kemas Ali Ajakan Supaya Masyarakat Bangka Belitung Datang Ke program Berkah Ramadhan Acaranya Ada Bazar Baru Saya paham Oh ini Maksudnya Berkah Jualan Laku Jadi Setiap ada Tablik Akbar Setiap ada Pengajian Ekonomi Umat Juga Bang Jadi Bukan hanya Sekedar Pengajian Tablik Akbar Yang dagang-dagang Laku Bapak Ibu Pulang dari sini Tolong Habiskan Semua Jualan-jualan Yang jualan Tolong Miringkan Harga Sikit Setuju Kalau Sore-sore Cari Bukaan Kuasa Carilah Mana Yang pedagangnya Termenung Karena dari tadi Pembelinya Kurang Belilah Kolak Pisangnya Walaupun Di rumah Sudah ada Kolak Kita Beli Nanti Kita Bagikan Kepada Kawan Dan Tetangga Itu Salah Satu Menyebabkan Turunnya Berkah Bagaimana Supaya Berkah Ini Turun Banyak Dalil Banyak Ayat Banyak Hadis Tapi Malam Ini Kita Akan Bahas Lima Sebab Turunnya Berkah Bisa Bisa Diingat Belum Saya Sampaikan Cuman Mau Mengingatnya Yang Pertama Supaya Berkah Itu Turun Auz Billahi Minas Syaitan Irrajim Walau Anna Ahlal Quran Amanu Kalau Penduduk Bangka Belitung Beriman Wat Takau Takut Kepada Allah La Fatahna Alayhim Kami Akan Bukakan Untuk Mereka Barokatin Barokah Barokah Minas Sama Dari Langit Wal Ard Dari Bumi Dari Langit Turun Hujan Menghijau Bangka Belitung Memang betul-betul Hijau Tengoklah pokok-pokok Kayu Hijau Masya Allah Ini Gelap Ini bukan Hijau Wal Ard Dari Bumi Turunlah Berkah Dari Bumi Terbukalah Tanam Tanaman Tambang Tambang Ikan Ikan Subur Negrinya Cantik Alamnya Baldatun Toibatun Warabun Wabun Syarat yang pertama Supaya berkah itu turun Adalah I Iman Bukan ibu Iman Yang pertama Iman itu apa Pak Ustadz Iman itu Adalah Percaya Adik-adik Dapat Whatsapp Bro Ente mau Kuliah hari ini Ya Kabarnya ada Razia Di jalan Sudirman Percaya Bahwa ada Razia Itu namanya Iman Iman apa Iman Kepada Polisi Bahwa ada Razia Pergi ke rumah sakit Medical check up Kata dokter Jangan makan kambing Jangan banyak kolesterol Jangan banyak minyak Jangan banyak gula Karena anda sudah kena Sakit Darah tinggi Percaya Itu namanya Iman Iman kepada apa Iman kepada dokter Spesialis Iman itu Artinya Percaya Apakah ibu Percaya Kepada Allah Pernah Menengok Allah Pernah Menengok Neraka Pernah Melihat Surga Pernah Melihat Nabi Jangankan Nabi asli Nabi palsu Mungkin Nonton di TV Tapi kita Percaya Dan bersaksi Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa azhadu Anna Muhammadan Rasulullah Oke Percaya Sudah Buah daripada Percaya adalah Selalu disandingkan Setelah Iman Tak Kuah Termasuklah Dalam bulan kuasa ini Iman disandingkan Dengan tak Kuah Ya Ayuhal Lazina Amanu Hai orang yang Percaya Ittaqullah Takutlah Kepada Allah Iman Iman selalu Disandingkan Dengan Takwa Iman Ya Ayuhal Lazina Amanu Bagaimana Supaya Takwa Kutiba Alaikum Siyam Kama Kutiba Ala Lazina Min Tablikum Puncak Ujung Kuasa Adalah La Allakum Takwa Apa itu Takwa Jam Dua Siang Masuk Ke Toilet Masjid Tutup Kuncinya Rapat Lihat Atas Tertutup Tak ada CCTV Melihat Air Di Bak Kamar Mandi Macam Cincau Ada Orang Bangka Melitung Yang Mau Memasukkan Kepalanya Kedalam Bak Untuk Minum Enggak Ada Kumur Kumurnya Sekali Masukkan Air Kemulut Keluar Dari Kamar Mandi Meludah Sampai Lima Kali Kenapa Dia takut Itulah Takwa Itu Jadi Islam Ini Mengajarkan Kita Takwa Bukan Pakai Teori Takwa Menurut Etimologi Takwa Menurut Terminologi Tidak Takwa Itu Langsung Dipraktekan Di bulan Puasa Makanya Ketika Bulan Puasa Ini Kita Betul Betul Bertakwa Mudah-mudahan Takwa Di bulan Puasa Ini Kita Bawa Sampai Mati Itu Namanya Istiqam Istiqam Bapak Ibu Bayangkan Kalau Takwa Di bulan Ramadhan Ini Dibawa Keluar Ramadhan Luar Biasa Siang Ramadhan Sedang Kosong Tiba-tiba Datang Orang Nelfon Ibu Kabarnya Anak Sianu Laki Sianu Bini Sianu Suami Sianu Kawan Sianu Menantu Sianu Jangan Bicara Aib Orang Lain Hilang Pahala Puasa Stop Jangan Cakap Aib Ribah Terus Gimana Habis Maghrib Kita Sambung Itu Menunjukkan Kita Bertakwa Tidak Bertakwa Bertakwa Cuman Takwanya Menjelang Azan Maghrib Itu Namanya Takwa Setipis Tisu Doakan Supaya Yang ceramah Ini Orangnya Beriman Beriman Dan Bertakwa Karena Beriman Ada Razia Maka Pakai Helem Karena Beriman Ada Razia Maka Ngurus Pajak STNK BPKB Karena Beriman Ada Razia Maka Pakai Helem Standar Karena Beriman Ada Razia Memperhatikan Semua Sampai Tutup Lobang Angin Takut Kena Razia Kalau Begitulah Takutnya Sama Polisi Apalagi Kepada Yang Menciptakan Polisi Allah Subhanahu Wata'ala Karena Beriman Percaya Cakap Dokter Tidak Makan Kambing Tidak Minum Gula Tidak Makan Sate Tidak Kolesterol Karena Percaya Akhirnya Tak Makan Mati Juga Karena Tak Makan Saudara Kewen Dimulihakan Allah Subhanahu Wata'ala Kira-kira Penjelasan Tentang Iman Dan Takwa Ini Jelas Jadi Kalau Ada Orang Yang Katakan Ustaz Somat Itu Ceramahnya Tak Jelas Paket Kau Habis Ustaz Somat Itu Ceramahnya Saya Tengok Bapak Yang Ada Di Sana Ini Tak Menengok Kemari Menengok Ke Layar Ada Gambar Saya Di Situ Alhamdulillah Saya Tau Cuman Nanya Begitu Juga Yang Di Sebelah Sini Begitu Juga Dibuat Dibuatkan Layar Begitulah Hebatnya Panitia Malam Ini Mudah-mudahan Yang Sudah Bersusah Payah Panjang Umur Berkah Sallallahu Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yang pertama sebab turunnya barokah adalah iman dan taqwa. Yang kedua sebab turunnya barokah adalah majlis ilmu. Karena malaikat mendoakan. Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan dia keberkahan. Ini semua yang hadir ini dapat keberkahan kebaikan-kebaikan. Insyaallah. Amin ya Rabbah. Di depan itu kubah masjid cantik, bagus. Kenapalah dibuat pengajian di tanah lapang, di bawah pohon. Mesti menggelar karpet. Ia syukur kalau cuacanya begini. Kalau hujan lebat. Kenapalah tidak dibuat di masjid acara ini. Yang pertama alasannya. Kalau dimasukkanlah jamaah sebanyak ini di masjid. Meletup kubah masjid. Itu alasan pertama. Beginilah orang bangka belitung pengajian. Allahu Akbar. Kalau mau menengok aslinya besok subuh ke masjid. Ramai juga insyaallah. Amin. Kenapa dibuat di tanah lapang? Karena ada orang-orang yang trauma ke masjid. Kawannya kemarin taubat ke masjid dua kali meninggal. Jadi dia trauma ke masjid. Itulah maka dibuat di pengajian tanah lapang. Jadi kalau nanti ada yang menguji. Ada yang mengejek. Ada yang mengecam. Ada yang mencelak. Apa itu Ustaz Somat? Pengajian kenapa di tanah lapang? Kenapa tidak di masjid? Bisa dijelaskan? Saya yakin dan percaya. Kalau bisa, jelaskan. Kalau tak bisa, tak usah jelaskan. Lain penjelasannya nanti. Sudara ku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di jalan, dengarkan pengajian. Sambil bawa motor. Masukkan, selipkan handphone. Dengarkan pengajian. Di rumah, dengar pengajian. Melalui TV. Duduk, tonton pengajian. Apa kata ibu-ibu? Betul-betul Pak Ustaz. Suami saya itu kalau duduk. Saya intip dari jauh. Memang ceramah Ustaz lah yang didengarnya. Tapi begitu saya udah agak jauh. Scroll, 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 scroll. Ceramah malam ini. Di Bangka Belitung. Itu bisa diputar ulang. Melalui channel Ustaz Abdul Soman Official. Subscribe, like, share, and comment. Maka kalau mau dapat. Jangan tepuk tangan aja. Subscribe lah sekarang. Maka kalau mau dapat keberkahan. Mengaji. Ngaji, ngaji. Di Jawa namanya Pondok Pesantren. Di Aceh namanya Dayah. Orang ngaji baca kitab kuning. Baca Quran. Di negeri-negeri Melayu. Orang mengaji ke Surau. Di Bumi Minangkabau. Ini semua sudah tradisi kita. Nusantara. Sabang sampai Papua. Di Sulawesi yang mengajar namanya Andre Guruta. Di Jawa namanya Kiai. Di negeri Melayu namanya Tuan Guru. Di Aceh namanya Tengku. Ini semua adalah mengajar, belajar. Hidup ini kalau pandai mengajar. Kalau kurang belajar. Jangan sampai pandai tak terikut. Bodoh tak terajar. Diletakkan di depan menyipak. Diletakkan di belakang menanduk. Kalau ada orang diletakkan depan menyipak ke belakang. Diletakkan di belakang menanduk ke depan. Sabar aja. Idul adha kita sembelih. Setuju? Setuju. Setuju aja. Saudara kini muliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya sampai hari ini masih belajar. Saya masih ngaji kepada alim ulama. Para habaib. Saya masih buka buku. Saya masih nengok kamus. Sebelum saya mengajar Riyadu Solihin subuh Rabu. Saya tetap buka kamus. Tengok dulu kitab Riyadu Solihin. Tengok syarahnya. Sebelum saya mengajar tafsir jalan lain kesantri. Saya tetap buka kamus. Tengok dulu syarahnya. Kita adalah apa yang kita baca. Saya tidak mengaku saya paling hebat. Paling berilmu. Tidak. Yang mengaku paling hebat. Saya paling berilmu. Saya paling tinggi. Saya paling alim. Itu adalah iblis. Karena kalau cerita paling berilmu. Iblis dah yang selevel dengan malaikat. Makanya kalau ada diantara kita ini. Yang merasa sombong dengan ilmunya. Merasa hebat dengan jabatannya. Merasa hebat dengan kuasanya. Merasa hebat dengan hartanya. Berarti dia. Apa pula iblis. Dia orang. Iblis itu cuma satu. Anak-anak buahnya setan. Saudara kian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. La yadukulul jannah. Tak masuk surga. Mankana fi qalbihi. Siapa yang dalam hatinya. Mithqala abbatin min kardalim min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi. Di Ramadan ini. Pengajian di masjid sampai enam kali. Pengajian subuh. Pengajian kultum zuhur. Pengajian asar. Pengajian menjelang berbuka. Pengajian dari tarawih. Menjelang tarawih. Pengajian ikhtikab malam. Enam pengajian. Datang enam-enamnya. Alhamdulillah. Kau selama di Ramadan ini berapa pengajian kau datangi? Enam Pak Ustadz. Mana catatannya? Belum sempat mencatat. Aku udah tertidur Pak Ustadz. Saya belum pernah marah sama jamaah. Karena waktu pengajian tertidur. Itu makanya kalau saya ngaji itu. Mata saya tajam menengok ke sana. Kenapa? Saya tengok bagaimana tak ada yang tertidur. Kenapa? Berdiri. Kenapa mau tidur? Belum pernah saya menunjuk jamaah. Kenapa kau tidur? Belum pernah saya marah di depan. Mempermalukan orang dah. Bagi saya. Di zaman Edan. Di zaman gila. Ada orang kena narkoba. Ada orang sakau. Ada orang mabuk. Dia mau datang aja. Itu sudah dapat berkah. InsyaAllah. Amin. Apalagi insyaAllah meriah sampai ke ujung. Tak nampak batasnya. Yang mana yang ngaji. Yang mana jualan. Bersatu. Yang jualan pun dapat pahala ngaji. Sambil memasang satinya. Sampai didengarnya juga pengajian. Yang mengaji pula kurang fokus. Karena mencium bau asap sate tadi. Tapi insyaAllah semuanya diberkahi Allah SWT. Amin. Ya Rabban. Bagi yang ada. Haa. Drone sudah naik ke atas. Bagi yang ada. Center. Lampu flashnya. Bisa dinaikkan. Haa. Kita mau menengok sampai kemana ujung. Salatullah. Salamullah. Salamullah. Ala Taha. Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Alayasid Abibillah Tawasalna Bilisbillah Wabil hadih Rasulillah Wa kulli Mujahidin Lillah Bi ahlil badri Ya Allah Cukup Jangan lama-lama ketiak basah Kita tenang kawan pingsan Saya itu tadi drone saya tengok Udah naik ke atas Tolong adik admin drone Nanti share ke grup-grup Biar di upload di tiktok Jadi ditengok orang Kalau bisa tulislah captionnya di bawah Sebelum di upload itu Buat dulu Beginilah Bangka Belitung Bersolawat Allahu Akbar Kita tidak bawa nama orang Kita tidak bawa nama ustad Kita tidak bawa nama manusia takut ria Yang kita bawa adalah Bangka Belitung Supaya turun dan rahmat Allah Supaya Tiktok itu isinya Ada barokah Yang nonton dapat berkah Jangan sampai tiktok itu isinya Dulu tiktok itu isinya cuma dua Ulat pinang sama ulat sagu Sejak ada solawat di Bangka Belitung ini Berubah menjadi yang baik-baik Handphone-nya pun ikut berkah insyaallah Amin ya rabat Nah siap meramaikan majlis-majlis ilmu Alhamdulillah Saya pak ustad sering ikut pengajian ustad Tidak pernah nampak saya muka bapak Saya online aja pak ustad Online pun juga berpahala Ibu yang selama ini ngaji online Berpahala Berkah juga Kenapa? Karena dia keluar paket Ini malam ini banyak datang ini Sudah puluhan kali dia mendengar Tau siya ustad somat Aku kalau tau siya ustad somat itu Sudah sering ku dengar Aku datang ini cuma mau nengok Mana orang yang menghabiskan Empat giga paketku itu Malam ini kita bertatap muka Mudah-mudahan dengan tatap muka ini Menambah keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Intinya ngaji, ngaji, ngaji Jangan sampai tidak ngaji Karena kalau tidak ngaji Pikiran kita ini akan bercabang kemana-mana Apalagi di 10 hari terakhir Ramadan Hari ini sudah tanggal Berapa Ramadan hari Jumat? Sembilan Lapan belas? Sembilan belas? Iya lah pokoknya lama lah udah Ramadan ini Berarti nanti hari A'ad sudah masuk malam 21 Itu di 10 terakhir Itu musti makin banyak pengajian-pengajian dibuat Pengajian iktikab Pengajian tadapur Pengajian muasabah Kenapa? Karena kalau tidak diisi pengajian Ini kepala ini sudah mulai bercabang Kira-kira Gordon warna apa? Karpet warna apa? Topless warna apa? Yang bulat peta apa gambar bintang-bintang? Mukena yang dulu sudah gambar bunga matahari Untuk tahun ini bunga tai ayam Ini pikiran ini terus berkembang Mata bisa diistirahatkan Tutup mata Tangan bisa diistirahatkan Berhenti Kaki bisa diistirahatkan Stop Mulut bisa diistirahatkan Berhenti Tapi pikiran tidak bisa diistirahatkan Pikiran hanya bisa diistirahatkan dengan pengaji Karena ketika mendengar pengajian Itu otak kita berhenti berpikir yang lain-lain Berpikir cuman Kapanlah selesainya pengajian Tapi jamaah tahu Kalau Ustaz Somad Tausiyah Dia sudah tahu kenapa Ustaz Somad Tausiyah 600 ml 60 menit Dia pakai poin-poin 1, 2, 3, 4, 5 Selesai Kenapa Ustaz Somad itu kalau cerama pakai poin-poin? Pertama Jamaah membiasakan adik-adik, santri, pelajar, mahasiswa Untuk berpikir terstruktur Jangan ngalor ngidul Yang kedua Membiasakan supaya jamaah berpikir Jangan kesana kemari liar Jamaah pelajar Apalagi supaya orang-orang yang diberikan jabatan kuasa Untuk mengawas, memberikan laporan yang sesuai Jadi Ustaz Somad ini juga Membantu untuk memudahkan tugas-tugas Orang-orang yang niatnya baik Mudah-mudahan pulang dari majlis ilmu ini Mendapatkan kebaikan-kebaikan InsyaAllah Amin ya Rabbal Iman dan taqwa Sudah Menuntut ilmu Sudah Yang ketiga Apa yang menyebabkan turunnya barakah Siapa yang mau melimpah rezekinya Mau dipanjangkan umurnya Barakah umurnya Barakah rezekinya Ini kalau tak ada acara malam ni Tak jumpa saya dengan Pak PJ Pak PJ datang dari Nangro Aceh Darussalam Ustaz Somad datang dari Bumi Lancang Kuning Berjumpanya di Bangka Belitung Mudah-mudahan Sebagaimana kita berkumpul di Bangka Belitung Berkumpul pula kita di surga Janatul Firdaus InsyaAllah Doktor Zuhair datang dari Palestina Ustaz Somad datang dari Pulau Sumatera Berjumpa di Bangka Belitung Ini silaturahim Semua yang hadir ini InsyaAllah panjang umur murah rezekinya Yang tak hadir Tak tahulah ya InsyaAllah kita doakan panjang umur juga Murah rezekinya InsyaAllah Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Nabi kalau berjanji datangnya dari Allah Dan Allah itu kalau berjanji Allah tidak akan ingkar janji Kalau kau bersulaturahim Panjang umurnya Murah rezekimu Rezki selalu diartikan orang duit Kalau tidak ada duit Tidak ada rezki Padahal punya kawan yang baik Rezki Punya istri soliha Rezki Punya sahabat yang mengingatkan Tentang sholat Rezki Punya kawan yang mengingatkan Pengajian Rezki Bro Nanti malam kau datang pengajian Ada Duta Besar Palestina Ada Ustaz Somad Ada Pak PJ Ada Pak PJ Bupati Aya InsyaAllah kita datang Itu adalah rezki Kalau kau punya kawan Menyelamatkan puasamu Menyelamatkan sholatmu Itulah rezki yang paling hebat Karena rezki uang akan habis Tapi rezki kawan yang soleh Bersama di Bangka Belitung Bersama di surga Jannatul Firdaus Amin Ya Rabbal Alamin Kawan saya ini Pak Ustaz Empat orang Yang depan Kalau saya bekawan sama dia Tinggal sholat saya Yang belakang Kalau saya bekawan sama dia Ini puasa baru tiga hari Itu pun kau tak jumpa Kalau jumpa sama dia Batal juga lagi Pak Ustaz Saya makan sahur Pak Ustaz Tapi siang dibawakannya pulak Soto Medan Pak Ustaz Kawan-kawan begini Mudah-mudahan dapat hidayah Allahumma diqawmi Fa'innahum la ya'lamun Berikan dia hidayah Ya Allah Walaupun tarawihnya Tiga puluh malam Witernya tiga puluh malam Hatam Quran Sholat tak tinggal Tapi kalau putus silatul rahim La yadukulul jannah Tidak masuk surga Qati'un rahim Orang yang memutus Tali silatul Dengan bersilatul rahim Dengan duta besar Palestina Itu sama dengan Bersilatul rahim Dengan satu negara Palestina Karena beliau adalah Perwakilan dari negaranya Kalau Tuhan Pergi ke Makkah Jangan lupa Jangan lupa Membawa Alah lupa pula Kalau Tuhan Pergi ke Makkah Jangan lupa Membawa Es Bandung Sudah lama Ustaz Abdul Somad Ceramah Belum pernah yang ada Sama seperti yang Di Bangka Belitung Saya sudah tahu Siah dari ujung Ke ujung Negeri ini Baru inilah Satu majlis Dengan duta besar Palestina Di Bangka Belitung Ustaz Abdul Somad Ustaz Somad Menyebut Palestina Ketika sedang berdoa Allahum Mansur Ikhwanan Al Mujahidina Fi Falastin Ya Allah Tolong saudara kami Yang sedang teraniaya Di Palestina Menggelegar Suara Ustaz Somad Waktu khutbah Di atas mimbar Berapi-api Jamaah di bawah Berair-air Hari ini Bukan sekedar Cerita Palestina Tapi langsung Luta besar Palestina Tadi kami bicara Ngobrol panjang Tadi Di acara Buka bersama Saya diberikan Kesempatan Mendengarkan Dan berdialog Dengan beliau Tentang penderitaan Saudara kita Menyambung Silaturahim Tidak hanya Sekedar berjumpa Bertatap muka Tapi menonton Berita Saudara kita Palestina Di televisi Video-video pendek Itu mesti Menggugah Perasaan kita Tontonkan Di ruang tamu Bapak ibu Kalau ke rumah saya Di ruang tamunya Saya buat Ruang tamu Gambar Masjidil Aqsa Al-Quds Supaya apa Setiap tamu Yang datang Yang tak pernah Peduli dengan Palestina Yang tidak pernah Merasa bagian Dari Palestina Yang merasa Palestina Bukit urusan Kita Paling tidak Selama dia Bertamu Ke rumah kita Ditengoknya Oh Ini Masjid Rayari Ya Pak Ustadz Itu Palestina Bodoh Makanya Kau Perhatikan Paling Paling Yang membesarkan Yang membesarkan Anak-anak Ibu Sampaikan ke Anak-ibu Kau Mesti Menolong Palestina Sembilan Bulan Sepuluh Hari Kau Kulahirkan Aku Ingin Kau Menjadi Mujahid Fisa Billillah Allahu Akbar Tapi Saya Tidak Setuju Kalau Besok Semua Anak muda Berangkat Ke Palestina Karena Kita Tidak Punya Wajib Militer Kita Tidak Punya Kekuatan Ketentaraan Kita Tidak Pernah Latihan Militer Beda Sama Orang Turki Wamil Wajib Militer Beda Sama Orang Mesir Wajib Militer Kita Pramuka Itu pun Sering Cabut Tapi Kalau Kudah Hebat Militer Dan Bagaimana Kita Menolong Palestina Yang Kaya Raya Kirimkan Dua Hari Yang Lalu Saya Dapat Kiriman Video Saudara Kita Di Palestina Mendapat Gandum Jatuh Ketanah Dicium Nya Tanah Itu Meleleh Air Matanya Gandum Anak Kecil Meninggal Kata Kata Tak Lagi Bisa Mewakili Bagaimana Cerita Tentang Saudara Kita Palestina Dari Mulai Saya Kecil Melihat Bagaimana Presiden Yassir Arafat Dari Kecil Lagi Bijik Mata Saya Menonton Berita Itu Sampailah Udah Setua Ini Sampailah Udah Umur 27 Tahun Ini Udah Dari Mulai Tipi Itu Bekaki Dulu Di kampung Empat Tipi Kaki Sampai Sekarang Tipi Itu Kena Amputasi Menempel Aja Udah Di Dinding Beritanya Tetap Berita Yang Sama Bendera Palestina Ini Rasa Rasa Di Palestina Kita Sekarang Bendera Palestina Allah Akbar Saudara Yang Dimuliakan Allah Pemerintah Republik Indonesia Mengirimkan Bantuan Secara Resmi Tolong Lembaga Lembaga Datang Bekerjasama Dengan Kedutaan Besar Lembaga Resmi Maka InsyaAllah Sampai Kepada Saudara Kita Yang Bisa Mengirimkan Uang Kirimkan Untuk Beli Selimut Musim Dingin Menggigil Anak-anak Palestina Yang Tak Bisa Kirimkan Uang Maka Kirimkan Doa Doa Pun Tak Mau Mengirimkan Dikasih Allah Hidup Yang Tenang Diberikan Allah Reski Berdoa Untuk Palestina Pun Tak Mau Ini Kan Keliling Bangka Belitung Air Laut Kan Jadi Kalau Ada Bangka Belitung Tak Mau Mendoakan Palestina Bawa Ladi Kelaut Maksud Pak Ustadz Kalau Ada Ikan Hiu Kasihkan Ikan Hiu Kau Udah Buka Puasa Hanya Ini ada Kolak Saudara Aku Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Kamu Tidak Beriman Kalaupun Beriman Imanmu Tidak Diakui Kalaupun Beriman Imanmu Tak Sempurna Sampai Kau Sayang Kepada Saudaramu Di Palestina Sama Dengan Sayang Pada Diri Sendiri Kita Dengan Orang Palestina Bersaudara Atau Tidak Bersaudara Atau Tidak Mereka Orang Arab Kita Arab Maklum Mereka Orang Arab Kita Arab Arab Cemas Apa Hubungan Kita Sama Mereka Kita Melayu Mereka Orang Arab Kita Sama Sama La Ilaha Illallah Muhammad Apakah Apakah Semua Di Palestina Itu Orang Islam Tidak Ada Kristen Ortodok Ada Katolik Ada Protestan Karena Disana Mereka Meyakini Nabi Isa Maka Palestina Tidak Hanya Orang Islam Lalu Bagaimana Kita Menyikapinya Untuk Peduli Masalah Palestina Tidak Perlu Jadi Orang Islam Cukup Jadi Manusia Tak Perlu Jadi Orang Islam Tak Perlu Jadi Muslim Tak Perlu Jadi Orang Indonesia Cukup Jadi Manusia Saja Kalau Manusia Engkau Maka InsyaAllah Peduli Pada Palestina Kalau Kau Manusia Peduli Pada Palestina Berarti Kalau Tak Peduli Pada Palestina Berarti Hantu Saudara Kini Melayakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa yang Memudahkan Urusan Saudaranya Dimudahkan Allah Urusannya Pada hari Kiamat Siapa yang Melepaskan Kesulitan Saudaranya Di Palestina Dimudahkan Allah Baginya Setiap Kesulitan Huruhara Pada Hari Kiamat Saya Abdul Sohaman Tidak Penguasa Saya Bukan General Yang Bisa Mengirim Tentara Saya Bukan Penguasa Yang Punya Tanda Tangan Tapi Saya Masih Punya Suara Selama Suara Masih Menggelegar Saya Tak Akan Pernah Berhenti Menyuarakan Palestina Selama Masih Ada Orang Ramai Saya Akan Tetap Cerita Tentang Palestina Selama Tangan Masih Bisa Mengangkat Doa Saya Akan Tetap Berdoa Kepada Allah Subhanahu Tak Ada Yang Sulit Bagi Allah Kenapa Allah Tidak Mengirimkan Tairan Ababil Ketika Pasukan Abraha Mau Menghancurkan Kaabah Mana Tairan Ababil Kenapa Tak Dikirimkan Allah Orang Yang Kutus Asa Berkata Begitu Katanya Allah Tuh Maha Hebat Katanya Allah Maha Kuasa Kenapa Tak Dikirimkannya Tairan Ababil Untuk Menghancurkan Israel Saya Pun Pernah Bertanya Seperti Itu Keguru Saya Di Al-Azhar Mesir Kenapa Allah Tidak Mengirimkan Ababil Untuk Meluluh Lantakkan Tentara Nyetanyahu Tentara Israel Kenapa Senyum Syekh Di Al-Azhar Apa Kata Mereka Kata Syekh Muhammad Jibril Guru Tafsir Kami Kata Beliau Dulu Abdul Somad Allah Mengirimkan Tairan Ababil Karena Tidak Ada Orang Beriman Tidak Ada Orang Yang Menolong Menyelamatkan Kaabah Sekarang Umat Islam Lebih Satu Milyar Allah Ingin Melihat Siapa Yang Berjihad Siapa Yang Mati Syahid Siapa Yang Berikhtiar Siapa Yang Berusaha Di antara Umat Yang Berkata La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Akan Diminta Kita Akan Dituntut Tanggungjawab Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semua Duit-duit Yang Dikirim Ini Akan Dikirimkan Melalui Lembaga Resmi Insyaallah Sampai Kepada Saudara Kita Di Palestina Amin Ibu-ibu Yang Tak Bisa Mengasih Duit Masukkan Cincin Gelang Rantai Lalu Ada Kartu ATM Sama Dompet-dompetnya Sekalian Masukkan Saudara Yang Dimuliakan Allah Kita Masih Berpikir Baju Baru Kita Masih Berpikir Sendal Baru Kita Masih Berpikir Jilbab Baru Saudara Kita Memikirkan Makanan Sakit Obat Rumah Sakit Indonesia Di Bom Dihancurkan Masjid Istiqlal Indonesia Di Bom Dihancurkan Maka Kita Tidak Takut Kita Semakin Semangat Insyaallah Mudah-mudahan Allah Menolong Kita Semua Hasbuna Allah Nima Al-Wakil Nima Al-Mawla Nima Al-Nasir Wala Hawla Wala Quwata Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Asghini Zalimin Bizzalimin Wa Aghridina Min Bain Zalimin Wa Ala Alih Wa Sohbihi Ajma'i Sallallahu Rabbuna Ala Nuri Al-Mubin Ahmad Al-Mustafa Sayyidin Mursalin Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Ajma'i Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Ajma'i Tolong Satu Kotak Naik ke atas Ini banyak Ikan-ikan Paus Di atas Ada Ikan Iuh Ada Ikan Lumba Lumba Kalau yang di bawah Ini nampaknya Cumi-cumi Kecil Aja Eh Jangan main-main Pak Ustadz Cumi pun Kalau 5 kontainer Ini luar biasa Ini Yang di bawah Rendah Belum tentu hina Yang tinggi Di atas Belum tentu mulia Yang ceramah Tablik akbar Belum tentu mulia Yang diam Tak bersuara Belum tentu hina Nanti di akhirat Baru nampak Siapa yang ikhlas Di antara kita Betul 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 pula Kata Sudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang keempat Yang menyebabkan Turunnya Barakah Adalah Amal Soh Berilmu Berilmu Sudah Silaturahim Sudah Tapi kalau masjid kita kosong Istahwadat alaihimu syayatin Satu kampung Dikuasai setan Dikuasai setan Karena tidak beramal Selama ramadhan itu Kita beramal Solat maghrib Berjamaah Makan puasa Buka puasa Bersama-sama Solat isyak Berjamaah Solat tarawih Berjamaah Solat witir Berjamaah Solat taajud Berjamaah Iktikab Berjamaah Maka mudah-mudahan Keluar dari ramadhan Kita semuanya Tetap istiqamah Insyaallah Amin ya rabbal Saya walaupun saya Tau siyah Saya sadar juga Kotak itu sudah dekat Dari mana Ustaz tahu Terasa itu Dari detak jantung kita Sudah enggak normal Asal terasa Jantung itu Tak normal Itu berarti kotak itu Sudah dekat Itu sudah Bisa membelikan Sekilo Dua kilo Gandum Allahuakbar Sudah kalian ambil Video pendek tadi Mestinya ambil Di video pendek Ambil video pendek Buat slow motion Waktu tangan saya Apalah salahnya Kalian membuatkan Upload besok Sudah dekat Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Yang kita lakukan Malam ini Bisa menjawab Pertanyaan Nanti ketika kita Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Kapan kau hidup? Aku hidup di zaman Solahuddin al-Ayubi Bebas Karena Palestina Merdeka Kapan kau hidup? Aku hidup di zaman Kesultanan Turki Usmani Bebas Karena Palestina Tak terjajah Kapan kau hidup? Aku hidup di zaman Umar bin Khattab Bebas Karena Palestina Tak terjajah Kapan kau hidup? Aku hidup tahun 2024 Ditanya Karena kita hidup Pas saat Palestina Terjajah Teraniaya Aku tak salah Pak Ustadz Aku tak pernah minta Hidup sekarang Takdirku hidup sekarang Pak Ustadz Kenapa Allah Mentakdirkan kau hidup sekarang? Karena menurut Allah Engkau salah satu mujahid Fisa billah Yang akan menolong Palestina Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Orang yang lemah Dengan takbir Dia merasa kuat Orang yang sombong Merasa besar Dengan takbir Dia dikecilkan Ibu kalau merasa Ibu diri Ibu kecil Hina Diajek tetangga Dikecilkan orang Apa kau? Siapa kau? Takbir Allahu Akbar Bapak Kalau merasa diri Bapak hebat Bertenaga Berkuasa Kecilkan diri Bapak dengan bertakbir Allahu Akbar Takbir Menguatkan yang lemah Takbir Merendahkan Tu'izzu mantasha Watu dhullu mantasha Biadikal khair Inna ka'ala kulli syaihin Tadir Maka Semua kita ni rugi Innal insana lafi Khus Rugi Orang kaya? Rugi Orang miskin? Lebih rugi Tapi yang hadir malam ini Insyaallah Umurnya berkah Langkah kakinya berkah Pandangan matanya berkah Rezkinya berkah Bukan saya yang menyebut Itu adalah jaminan dari Allah Yang disampaikan Rasulullah Disampaikan para ulama Guru-guru kami Dilanjutkan oleh Ustaz Abdul Soman Doakan supaya Ustaz Abdul Soman istiqomah Bersama kita dalam amal soleh Insyaallah Amin Ya Rabbal Illa allazina amanu Kecuali orang yang beriman Wa amilus sali'at Dan amal Risau hati kita Risau pikiran kita Yang menenangkannya adalah zikir Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilah Wa ilah Wa allahu akbar Wa la awla Wa la quwata Illa billah Il ali Il azim Yang paling banyak kita bertasbih Adalah di malam-malam Ramadhan Betul Subhanal Malik Subhanal Malik Subhanal Malik Al-Mawjud Subhanal Malik Al-Ay Al-Ladhi La yanamu Wa la yamutu Wa la yafutu Abada Subuhun Quddusu Rabbuna Wa Rabbul Melaikati Wa Ruh Di bangkang berhitung Pakai itu Alhamdulillah Jadi kalau ada orang bertanya Kenapa kau pakai Subhanal Malik Al-Ma'bud Itu adalah Tasbih Bertasbih Di malam-malam Ramadhan Zulqadah Zulijah Mu'arram Safar Bertasbih Tapi tidak sebanyak Tasbih Tasbih Tolong anak-anak muda Kalau orang tua InsyaAllah udah betul Ini anak muda ni Banyak di masjid Tasbihnya tak betul Entah apa-apa Alhamdulillah Subhanal Malik Al-Ma'bud Subhanal Malik Al-Ma'ud Subhanal Malik Al-Ma'ud La Yanamu Wa La Yamutu Wa La Yafutu Abada Subuhun Quddusu Rabbuna Wa Rabbul Melaikati Wa Ruh Tolong salawatnya betul Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Ini sekarang banyak juga Kadang saya lagi lewat Di jalan itu Kan terdengar Suara mereka Al-Ma'ud 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 Banyak saja dengan adab Jangan kau panggil dia macam Manggil kawanmu Panggil dia dengan kemuliaan Allahumma Salli Ala Sayyidina Wa Maulana Wa Shafi'ina Wa Zukhrina Wa Qurrati A'yunina Muhammad Allahumma Salli Wa Sallim Wa Barik Alayhi Yang terakhir Yang kelima Kita dapat berkah Dengan doa Sama-sama Kuliah Saya yang Ngantar dia Daftar kuliah dulu Pak Ustaz Saya yang Ngasihkan bocoran Soalnya Pak Ustaz Saya yang Bantu nulis Makalah Pak Ustaz Tapi begitu Wisuda Dia yang Mendampingi Pak Ustaz Walaupun Kau sakit hati Pas acara Pernikahannya Kuatkan dirimu Dengan takbir Bismillah Itawakal Tualallah La haula Wala kuata Ilabila Datang ke hotel Tempat pernikahannya Kuatkan hatimu Naik ke atas Doakan dia dapat berkah Barakallah Wa Barakallah Wa Barakallah Wa Barakallah Wa Barakallah Tapi siap-siap Karena memang Tisu Doakan Tak lama Sesudah itu Datang lagi Undangan Datang ke rumahku Ya Akikah Anakku Air mata Yang lama Belum kering Kemarin Kemarin Seingatku Waktu di hotel Kau nikah kan Januari Iya Ini masa Mei sudah lahir Ini edisi Spesial Di saat itu Kau pasti Akan Tersenyum Saat itu Kau berkata Ternyata Allah Menyelamatkan Aku Dari Kuntilana Betul 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 Saudara Kaini Meliakan Allah Kau jantan Datang Berkata Tunjukkan Prestasi Tunjukkan Bahwa kau Hebat Jangan Lemah Jangan Lesuh Jangan Letoy Jangan Lunglai Minum Madu Berhasil Buat IPMU Empat Sampai S2 S3 Sampai Akhirnya Kau punya Kantor 12 Lantai Tertulis Di atas Berprestasilah Sampai Akhirnya Dia Menyesal Begitu Yang tepuk tangan Yang acuk-acuk Pula Saudara Kaini Muliakan Allah S.W.T Doa Pas lahir Anaknya Kita doakan Berkah Barakallahu Laka Fil Mawhub Semoga Allah Berikan Berkah Pada Anakmu Anaknya Berkah Pernikahannya Berkah Makannya Assalamualaikum Selamat Negerimu Bangka Belitung Selamat Kerjamu Selamat Rezkimu Selamat Suamimu Tak Dilarikan Plakor Selamat Istrimu Warah Warahmatullahu Kalian Barokah akhiratmu Itulah makna Wabarakatuh Kenapa Ustaz Suwamak ini dari tadi cerita Barokah-barokah Ya sesuai dengan tertulis Berkah Ramadan Saya sebetulnya mau nunjukkan Gambar sajalah yang paling besar Bapak Duta Besar Kecil Pak Dr. Zuhair Bapak Peji Bukan salah saya Pak Peji Salah yang buat balik Begitulah orang Bangka Belitung Ingin membesarkan hati Ustaz Suwamak Ustaz ini kecil dibuatnya gambarnya besar Setelah keingin Dimuliakan Allah SWT Mudah-mudahan yang hadir semua ini Hidupnya berkah Istiqomah Matinya Husnul Khatimah Anak cucunya Soleh dan soleh Yang belum ada jodoh Dipertemukan dengan jodoh Yang pacaran-pacaran Mudah-mudahan putus Yang sudah putus Mudah-mudahan segera Dinikahkan dengan orang baik-baik Alahazin niat Untuk niat yang baik-baik Ini Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'abudu Iyaka na'abudu Iyaka na'abudu Iyaka na'abudu Iyaka na'abudu Iyaka na'abudu Iyak Terima kasih.